selamat menikmati oke, today we are going to review something special this is mini GT gak mini GT gak, mantap masih kalian sudah tau tagline itu sebentar kita buka dulu oke, yang satunya aja dulu oke, yang satunya dulu kita akan mereview, ini dia something special kok ngefocus kesitu nah, aduh ini dia, fokusnya sudah pindah ini adalah bentri Continental GT limited edition by Mouliner tasa model 163 mini GT oke, ini masih box yang lama ya guys sekalian cek, ini box lamanya mini GT ini nomornya, kodenya 163 ada, wah ini keren nih bentri official license product ada logo bentri nya, cakep disini mini GT pasti skala 1 banding 64 oke, belakangnya wah ini ada desain sih dari bentri oke, sosmed hologram TSM model dan ini bentri Continental GT limited edition by Mouliner right hand drive atau setir kanan oke, jadi ini adalah mobil sultan ya guys jadi langsung saja kita buka cycle nya ini tergolong apa ya guys item mini GT yang underrated ya jarang dilihat oleh orang karena orang sekarang lagi hype ke land rover lagi gila-gilaan tunggu saja turun nanti kita akan ambil guys yang paling mahal kan itu yang camel guys jadi kenapa masih lagi booming lah land rover biarin aja nanti bisa turun sendiri oke, ini kita akan membahas sesuatu item yang underrated dari mini GT Bentley padahal ini casting bagus saya punya yang Christmas ya satunya Christmas itu juga keren cuma dia itu tampunya rame banget guys dan cuma di khusus season khusus ah lah di khususin buat event Merry Christmas itu dia cocok buat gift oke woi ada yang pamer mini GT hahaha oke kita open ini dia pokoknya seperti biasanya mini GT kenapa saya ambil Bentley dan Bentley lama kelamaan cakep guys jadi saya tertarik untuk ambil gitu opening momentan oke jadi Bentley ini apa ya ya underrated loh meskipun murah tapi castingnya itu bagus guys nah ini dia mobilnya bisa kalian cek elegan elegan banget ya dari mobil ini oke 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 ini adalah ada logo pike speak atau dari Rally ya ini ada bukan suspensorsnya emang agak loose aja itu jadi bisa agak ke atas ke bawah gitu dan ini ada logo Bentley disini di ini nah itu di apa di tengah-tengah velgnya ada logo B gak seberapa kelihatan oke ini warnanya ijo ijo jambu eh bukan jambu ya hmm ijo mangga emang gak yang terang banget gitu ijo ijo muda dan ini ada detail dari door handle saya kalian cek ada detail door handle terus ini spionnya oke spionnya nilai plus ya karena dia dicat berwarna hitam jadi dia agak keras guys gak kayak karet yang tidak dicat pada mini GT kan biasanya dia letoy banget gitu oke disini ada logo pegs tadi udah saya apa namanya singgung nah disini kayak semacam gunung gitu disini ada detail hitam keren ya detailnya ya cakep warnanya hijau kursi interior cuma dua depan tuh bukanya ini oh ini versi rally ya kayak semacam rally gitu guys jadi dia cuma dua biasanya Bentley kan Bentley dua dua atau empat yang tau silahkan komen ya guys ya oke kita lihat belakangnya bleep belakangnya sadis oke ada logo paint dilepasi di tengah sekalian check ini dari tampak atasnya tampak atasnya wohoho hitam dual tone hitam setir kanan ini setirnya di kanan oke kita cek belakangnya oke oke belakangnya seperti ini lampu belakang ada dua kiri kanan cuman ini gelap banget ya guys lampu belakangnya ya lampu belakangnya dia gelap kiri kanannya merah 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 apa ya merah tua banget gitu nomornya 21WD ini bisa kalian lihat ada warna kuning cakep kok bisa ya bikin mobil cakep gini ya terus ini ada egg house egg house cuman semacam detailing ukiran gitu menyatu dengan bumper belakang ini gak seberapa keliatan soalnya warna hitam guys jadi dia gak seberapa keliatan lah oke tampak atas ini gak ada bedanya sama yang situ sama saja ini ada bedanya ada cup tutup bensin bulat dan di ukir di ukir ya guys oke bisa di sisi sebelah sini sebentar kok gak fokus oke kita ke sisi depan ini ada hood dia gak cuman rata guys ada detailing lagi di tengahnya gitu agak menonjol terus ini ada logo Bentley di tengahnya lampunya Mika ya guys ya seperti biasa mini GT terus tengahnya 100 ada ukiran 100 gitu itu dari PXPX nya 100 gitu guys tulisannya terus krillnya bisa kalian cek ada pori-porinya detail gitu keren yang bawah juga ada dan ada semacam kombinasi warna hitam ini juga ada lampu Mika nya kiri kanan oke garapannya rapi banget emang Bentley ya guys gak tau kenapa jarang gak ada yang apa defect di Bentley karena yang beli juga jarang oke kita lihat bawahnya mini GT meda in China ada ukirannya oh ini e-course nya sebentar e-course nya masuknya kemana ini oke e-course nya gak jelas oh e-course nya pasti masuk sini sih atau sendiri ya dia bentar masuk sini sih benernya ya masuk sini sih atau sendiri ya kayaknya sendiri terus bautnya ada dua tempat belakang depannya karet bisa rolling oke i don't know why kenapa harus bisa rolling ada kolektor yang suka rolling guys jadi kita harus kasih informasi itu kalau mini GT bisa rolling oke ini dia ini adalah benernya mobil hmm semacam mobil rally ya kayaknya atau balapan rally gitu hmm dia memakai mobil ini atau yang satunya yang versi ada tampunya nanti saya review juga hmm setelah video ini atau setelah Inno oke dan thank you for watching and see you on next video bye bye guys bye bye guys oke